Oke, selamat siang para pecinta tabu lampot Di sesi kali ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai cara memindah tanaman kita yang tadinya dari polybag ke pot Ini polybag 50, kemudian ini pot 50 Banyak pertimbangan sih kenapa harus saya pindah ke pot Salah satunya buahnya sudah mulai besar dan cukup banyak Buahnya ada 6, bunganya ada 2 Lalu kemarin di konten sebelumnya Nah ini daunnya sudah saya pruning-pruning Jadi saya tinggalkan bagian atasnya saja per ranting, bagian ujung Nah ada banyak yang berbagi pengalaman Ini polybagnya nanti bagaimana ketika kita pindahkan ke pot Ada yang dilepas, ada yang cukup di sobek-sobek Ada yang polybagnya disertakan di pot Bermacam-macam sih, ya banyak pertimbangan Nah ini rencana kalau saya Nanti polybagnya saya lepas Kenapa? Karena memang Usia dari turun cangkoknya sudah lama Usia dari batang ini juga sudah lama Jadi akarnya sudah banyak Nah kenapa rata-rata yang itu Kenapa harus di sobek-sobek, kenapa tidak perlu dilepas Bisa juga dari faktor usia Usia tanaman ini ya Usia tanaman ini kemungkinan dia masih muda Sehingga nanti Rantingnya bisa Eh maksudnya akarnya bisa Atau pohonnya bisa stress dan sebagainya Nah ini sudah ganti polybag Jadi saya coba pindah dulu Mudah-mudahan bisa ter Kira-kira seperti ini Sebentar Oke Agak susah ya Seperti ini Agak susah Coba saya cari Oke kirip-jerip Poinnya nanti adalah Ini nanti saya ambil ya Akarnya kan sudah sampai tembus Lewat lubang-lubang Nah baik Lalu kemudian akan saya Buka Nah ini akan saya buka ya Oke Ini sudah saya buka Lalu Jangan lupa Di potnya itu Kita taruh apa Bisa bata merah Bisa genteng Bisa stereofoam dan sebagainya Jadi buat lubang bernapas Bahasa sederhananya ya Jangan sampai nanti Busuk akar Oke Nah sudah seperti ini Lalu kemudian Saya taruh lagi Oke Ini biar agak rapi ya Biar agak rapi Bisa langsung kita angkat Karena dia sudah lama ya Oke Nah Kemudian Nah kondisinya sudah seperti ini ya Usahakan Center Jadi terpusat pada Apa namanya Titik tengah Batang-batang Batang utamanya ini ya Usahakan terpusat pada titik tengah Nanti tinggal Kekurangannya tinggal kita nambahin Lalu media tanamnya Campurannya apa Campurannya apa Ini sudah ada tanah merah Sekam dan Kohe Ini sudah saya campur Nah tinggal masukkan saja Nah komposisinya berapa Kalau saya pribadi cenderung Sekamnya saya banyakin Sekamnya saya banyakin Bisa dibanding paling banyak Hampir 50% Sekam Nah nanti Sementara fungsi tanah itu Buat apa ya Mencekam Atau Istilahnya Mengikat ya Tanah Tanahnya buat mengikat Lalu Oke Biar simetris Kemudian nanti Di atasnya kita kasih Kohe Kita kasih kohe Sudah hampir penuh Atau kadang-kadang Ini juga saya kasih Apa namanya Saya kasih Media tanam Nah ini Bukan kohe ya Oke Saya kasih kohe Jadi kohe nya Saya taruh di atas juga Jadi biar Pasti kan dia turun Lama-lama ya Pasti nanti dia turun Oke Demikian Apa namanya Pengalaman saya Ketika memindahkan Tanaman Dari Polybag Ke pot Nah nanti setelah itu Kita kucur air Gayung Doa gayung Pelan-pelan Oke Lalu kita nanti Setelah beberapa Minggu ke depan Kita lihat Hasilnya itu Seperti apa Demikian Tips dari kami Dari Kebun Zuh Dan terima kasih Selamat men Certi Begin Terima kasih.